MENKOPOL HOKAM MAHFUD M.D. diperintah Presiden Jokowi untuk menjelaskan sejelas-jelasnya terkait transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Bahkan sekali lagi, Jokowi minta MAHFUD agar tidak ada yang ditutup-tutupi terkait dugaan pencucian uang tersebut ke DPR RI. MAHFUD mengakui bahwa Presiden Jokowi menghendaki keterbukaan informasi terkait terangnya kasus yang menjadi sorotan publik tersebut. Untuk itu, mantan Ketua MK ini memastikan bakal menjelaskan langsung ke DPR pada Rabu 29 Juli 2023. MAHFUD menerangkan, pada Rabu dirinya bakal didampingi oleh beberapa pejabat Eselon I dari para anggota Ketua Nasional Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Hal ini disampaikan MAHFUD M.D. usai dipanggil oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 27 Maret 2023. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Presiden meminta saya hadir menjelaskan ke DPR dengan sejelas-jelasnya dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang apa itu penyujian uang. Dan saya akan menjelaskan ke DPR juga dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena Presiden kita ini menghendaki keterbukaan informasi sejauh sesuai dengan peraturan perundana-undangan. Dan saya siap datang hari Rabu jam 2. Dan saya akan didampingi oleh beberapa pejabat Eselon I dari para anggota Komite Ketua Nasional Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penyujian Uang. Keketuanya saya, anggotanya ada beberapa menteri dan lembaga. Kita cukup ditemani oleh Eselon I-nya. Terima kasih telah menonton!